Hai dalam rangka pelaksanaan dan penegakan peraturan kepori nomor 24 tahun 2007 tentang penertiban pengawasan dan pembinaan anggota Satpam yang tidak memenuhi standar gada beratama maka Diriktur Bin Mas Podakasel melalui jajarannya yang dipimpin langsung AKBP Tommy Hartomo selaku pasubit Satpam Polsus turun langsung sidak ke beberapa pusat perbelanjaan di Kota Panjermasin seperti Indogrosir Giant Extra dan Transmat guna memberikan sosialisasi dan penertiban kepada anggota Satpam yang belum memenuhi ketentuan pada penertiban di tiga tempat tersebut berhasil ditetipkan 26 anggota Satpam yang belum memenuhi standar gada beratama dan langsung diberikan pembinaan dan sosialisasi akan pentingnya mengikuti pelatihan gada beratama tersebut pada kesempatan sidak ini AKBP Tommy Hartomo menyampaikan kepada media tribrata TV bahwa kegiatan penertiban ini sebenarnya telah beliau lakukan sejak tahun 2017 yang lalu dan sosialisasi ini bertujuan untuk pemulihan profesi Satpam itu sendiri sebagai kepanjangan tangan institusi kepolisian khususnya bagi pengamanan di wilayah kerjanya masing-masing didi tribrata TV Banjarmasin Kalimantan Selatan melaporkan salam tribrata selamat menikmati